Pak kakak, guru-guru sekolah minggu dan juga bapak ibu hamba Tuhan anak Kita mau tanya sama Pak Rony Sudarmo nih Sebenarnya ngomongin tentang gereja urban yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Andi Agus Apakah kita pasti tetap boleh pakai kata sekolah minggu? Udah deh, hari minggu aja sekolahnya Atau seperti tadi yang Pak Andi Agus bilang Kayaknya kita harus merubah mindset deh Kita harus mengubah bahwa sekarang ini bukannya Sunday School again But this is Kids Ministry, this is Kids Church Ini adalah gereja anak yang di dalamnya konsepnya udah gak bisa lagi datang, pergi gitu ya Lalu hanya cerita alkitab, main games, nyanyi-nyanyi, dadah beres gitu ya Enggak, ternyata gak seperti itu Nah oleh sebab itu saya akan mengundang dulu Pak Rony Sudarmo Tapi sebelumnya saya mau perkenalan dulu dong Bapak ibu sekalian ini adalah mentor saya, teman baik dan teman kerja bareng Ternyata Rony Sudarmo Yang sekarang ini merupakan ketua Departemen Anak Gai Ho Kim Tong Dan juga gembala Gai Ho Kim Tong Mekarwangi Beliau adalah orang yang sangat cinta S1, S2, 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 S2 Dan sekarang ini beliau banyak fokus kepada pelayanan keluarga Ya nanti kita Bapak ibu bisa ngobrol lebih banyak lagi sama Pak Rony Tapi yang pasti mari kita sama-sama mengundang Pak Rony dulu untuk bisa bergabung So, gimana nih Pak Rony ngomongin tentang pelayanan anak urban Kenapa G.I. Hokim Tong harus mengubah kata sekolah minggunya jadi Sweet Tickets Nah itu, gimana Pak Rony? Ya, shalom semuanya, Miss Pao Saya keceplosan panggil Lause, sorry ya Karena di gereja saya itu guru-guru sekolah minggu itu panggilnya Lause Jadi sebenarnya pengajar anak lah ya G.I. Hokim Tong punya nama Sweet Ticket itu ada akronim Ya, waktu itu juga dibantu Bu Giokli sebenarnya Pelayanan anak seperti apa yang mau kita capai lewat akronim Sweet sebenarnya Tapi itu semua mengacu kepada satu kebijakan dari baga gereja kita Untuk membangun pilar, lima pilar ya Dari pilar penyembahan, pemuridan, kemudian anak melayani Dan itu mengacu kepada tiga unsur pelayanan dari anak remaja Sampai pemuda dewasa kita sebutnya Nah tadi Miss Pao mengatakan tentang Kalau kita bilang Apa itu namanya pelayanan Banyaknya kita sebut sekolah minggu ya Nah saya memang sudah lama sekali menggumuhkan Kenapa sih anak-anak tuh hari minggu masih sebut sekolah gitu ya Nah jadi Sambil saya share screen ya Jadi kita bisa melihat Latar belakang kenapa sih disebutnya sekolah minggu Seperti itu ya Nah mungkin kita yang Gereja kita yang pembinaan Ada pembinaan untuk Memperlengkapi seorang pelayanan anak Mengenal sekali tokoh ini ya Tokoh ini adalah Bernama Robert Reich Disebut Bapak sekolah minggu ya Dan gereja-gereja Kalau dari sejarah mengadopsi sekolah minggu itu Melihat keberhasilan daripada Pak Robert untuk Membuat kegerakan sekolah minggu Maka adalah istilah sekolah minggu Nah Tapi kita bertanya Kenapa sih Robert ini membuat Satu kegerakan sekolah di hari minggu Ya Dan tidak khusus pelayanan anak sebenarnya Tidak ada konsep bahwa Biar itu membuat sekolah minggu Seperti yang sekarang kita ini Karena begini Dalam satu sejarah Revolusi industri 18 itu berkembang Sehingga banyak Tadinya ayah-ayah Yang banyaknya Bekerja bertani di rumah Nah sebenarnya waktu itu Koneksi antara orang tua Dengan anak itu masih bagus Tapi begitu Revolusi industri berkembang Dan orang lagi juga butuh duit Maka orang tua Banyak bekerja Keluar Dan kemudian Anak-anaknya pun Diikutkan untuk bekerja Supaya membuat hasilan yang lebih Nah mereka itu bekerja Di Senin sampai Sabtu Nah mereka bekerja Senin sampai Sabtu Dan Robert ini punya percetakan Ya karena warisan Dari papanya juga Setiap minggu Dia lihat dari jendelanya Anak-anak itu Setelah dapat duit Mereka main judi Mereka mabok-mabok Seperti itu Jadi Satu peristiwa yang Dia sendiri milis Ya karena Dia melihat di hari minggu Anak-anak justru ketika dapat uang Mereka Malah Tingkah lakunya Seperti itu Maka terpikirlah Bagaimana mendidik Anak ini Nah gak mungkin Don Senin sampai Sabtu Karena Senin sampai Sabtu Itu udah bekerja Maka cara yang terbaik adalah Warah hari minggu Robert Rates itu Membuat sekolah minggu Maka dia buat Sekolah di hari minggu Dengan beberapa Mata pelajaran Dan pelajaran rohani Karena dia ingin Anak-anak tersebut Bisa berubah Nah ini kita lihat Anak-anak tersebut Dah hilang peran Daripada papa mamanya Ya karena bekerja Habis-habisan Maka Robert Sini Meng-hire satu orang Untuk betul-betul Bisa mendidik Anak-anak tersebut Dengan baik Meskipun juga Orang yang pertama Di-hire itu Akhirnya tidak tahan Dan hire anak kedua Dan diadakan di grasi Itu akhirnya berkembang Dan berkembang Dan berkembang Dan banyak sekali Anak-anak dididik Dengan etika yang baik Dimasukkan prinsip-prinsip Alkitab Kebenaran Maka berkembanglah Dengan sekolah minggu Seperti itu Nah itulah Istilah sekolah minggu Mereka sekolah di hari minggu Maka gereja melihat Inilah keberhasilan Sekolah minggu Dan kita bikin Sekolah minggu Dengan Anak-anak bercerita Dengarkan puji-pujian Mereka masuk ke kelas-kelas Dan mereka kayak sekolah Nah saya berpikir Apa bedanya mereka Kalau sekolah-sekolah Kristen Mereka juga di kelas-kelas Dengerin Guru-gurunya bercerita Kurikulumnya Kalau sekolah Kristen Kurikulumnya Sama Caranya juga menyampaikan Juga gak beda Dan kemudian Kelas-kelas Mereka ada di kelas-kelas Dan bagaimana juga Setiap Pengajar-pengajar Itu memiliki kualitas Yang berbeda-beda Ada Pengajar anak yang Menyenangkan Ada yang mengajar Anak yang membosankan Seperti itu ya Dan saya berpikir Kenapa Anak-anak punya imit Minggu itu Sekolah minggu Sedangkan Kita mendidik Papa mamanya Adalah hari minggu Ibadah Mereka beribadah Dan apa yang bisa dikerjakan Di dalam ibadah Pada hari minggu itu Apa yang bisa kita kerjakan Lebih lagi ketika kita pakai Konsep Ibadah anak Itu pergumulan saya Maka akhirnya Sebenarnya kami gereja Juga gereja yang tidak mudah terbuka Untuk satu perubahan Yang drastis Tapi ini saya lama Berjuangkan Dan saya bersyukur Akhirnya Ketika saya Memang perubahan Terus dari diri kita Rekan-rekan Ya transformasi itu Dimulai dari diri kita Jangan ngomel-ngomel Ke Waduh ini susah berubah Tunjukin dulu lah Keyakinan kita Dan kita akhirnya Membuat satu perubahan Nah akhirnya Saya mengajukan Tentang bahwa Kayak mengubah konsep Meskipun sampai sekarang Ada guru-guru Juga masih mengomongnya Sekolah minggu Karena gak hilang itu Alam bawah sadarnya itu Keluarnya itu Ya itu Akhirnya ya sudah Gak apa-apa lah ya Tapi kita pelan-pelan Merubah Lalu saya bilang Kalau misalnya Di gereja kita Sudah jelas Bahwa remaja Pemuda Dewasa itu adalah Bentuk ibadah Maka anak-anak pun Harus sama punya konsep Mereka datang Hari minggu Bukan sekolah Tapi mereka beribadah Dengan baik Nah ketika kita Ngomong beribadah Dengan baik Unsur ibadah itu apa Puji-pujian Firman Tuhan Betul gak Itu dulu Dua itu Puji-pujian Dan firman Tuhan Kalau hari minggu Kita ingin memberikan Puji-pujian yang terbaik Dan firman Tuhan Yang terbaik Dan itu juga Berlaku buat anak-anak Bukan buat umum Maka anak-anak Harus mendapatkan Puji-pujian Bagaimana Puji-pujian itu hidup Puji-pujian itu Tidak miskin lagu Tapi kaya lagu Dan kemudian Puji-pujian yang mendidik Bukan pujian-pujian yang ngaco Yang ada lagu Long-long-long Ada iblis Di bawah kolong Itu mengaco ya Dan itu kita Rasa Aduh bagus sekali Karena belakangnya Long-long-long Semua gitu ya Bagaimana Mengajak mereka Dari kecil itu Bisa menyembah Tuhan Bahkan meningkat Makin meningkat Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 Kelas 5 Dan 6 Sudah pra-remaja Bagaimana kita bisa Didik mereka itu Untuk benar-benar Menyembah Tuhan Ketika kita berbicara Ibadah Disitu ada unsur Puji-pujian Firman Tuhan Dan anak-anak Melayani Dan saya tambah Satu lagi Ada kelompok kecil Jadi saya kepikir Kenapa Ini harus penting Dan saya adakan di hari minggu Karena ini connect Anak-anak Mungkin lagi Ambil waktunya Anak itu sibuk banget tuh Segala macam Kita juga gak bisa lah Sepenuhnya Terus merhatiin Anak-anak Itu juga konsep Breja yang salah Dan seolah mengatakan Sok kesiniin anak kamu Di hari minggu Gue beresin Jadi Jangan salahkan orang tua Orang tua pikir Yaudah anak buah itu Diberesin aja Ada minggu Ada minggu Kayak bengkelnya Buat anak-anak saya Dan kenapa orang tua Punya pemikiran kita Ya kita sendiri Yang menciptakan itu Ayo gue beresin Anak lu di hari minggu Kasih ke saya Sekolahkan di sekolah minggu Tetapi Nanti kita gak boleh Lakukan itu lagi Kita harus berubah Mindset kita Pada zaman sekarang Yang tadi Pak Andi Agus Mengatakan Tantangan kita Tidak mudah Tetapi sebenarnya Bukan kita Yang menjadi kunci Keberhasilan Ya Tapi kita akan melihat Siapa yang dikunci Keberhasilan mereka Nanti saya akan bahas juga Nah jadi Itulah ketika kita Bicara tentang pujian Firman Dan juga Anak-anak melayani Itu nantinya Dari kecil Dia sudah dipersiapkan Nanti begitu Dia konek Ke remaja Dan umum Itu dibangun Dasarnya itu Di anak-anak Kita seriusin Di sana Ya kita gak main-main Di situ Maka yang Yang saya bangun Adalah di gereja kami Meskipun saya Harus jujur Bahwa tidak semua Gereja Kita karena Ada sekian banyak Lokasi Jadi kita perlahan-lahan Beberapa yang Kita bisa bangun Kita akan bangun Di situ Karena ini berkaitan Dengan ruangan Karena ruangan kita Sudah diset Dengan kelas-kelas Waktu kita bilang Sekolah minggu Dan mungkin Satu aula Atau puji-pujian Nah jadi Saya akan men-sharekan Adalah kurang lebih Yang kami kerjakan Adalah Anak baby Batita-balita itu Mereka memang Punya ruangan tersendiri Mereka disitu Pujian firman Tuhan Dan aktivitas Nah di dalam aktivitas itu Guru sebenarnya Bisa ngobrol Dengan anak-anak Dan kemudian Di dalam Pratama Pratama Kami pakai istilah Pratama Itu untuk Kelas 1 sampai 4 Itu adalah Kita juga ada pujian Firman Tuhan Care group Anak melayani Nah ini unsur-unsurnya Seperti itu Ketika kita bilang Mereka Mereka juga bisa terlibat Di dalam layani Yang sederhana Klektan Asher Singer Bisa ditambahkan lagi Sesuai umur mereka Lalu karena Nanti Ada kelompok kecil juga Care group Kenapa ini penting Bagi saya ini penting banget Nah kemudian Nadia Kelas 5 sampai 6 Mereka udah Peraham aja Mereka udah pujian Dan di gereja kami Karena ada pengakuan Iman rasuri Itu dilakukan disitu Dan tidak dilakukan Di kelas 1 sampai 4 Karena pengakuan iman Itu benar-benar Harus mengerti Mengapa mengaku Iman rasuri Lalu kemudian Firman Tuhan Lalu ada kelompok kecil Kemudian anak-anak juga Dialakkan di dalam Melayani Meningkat pelayanannya Dia pemusik Dia pembiasa pemerhati Dia bisa Menjadi pemerhati CG Ya Nah ini Kurang lebih seperti itu Nah inilah satu Unsur ibadah Secara sederhana Kita bangun Dan kemudian Itu lause-lausu Itu betul-betul Ketika mereka Yang puji-pujian Persiapkan dengan baik Puji-pujian Makanya Itu pelayan-pelayanan Itu kasian Kalau dia ada di sana Ada di sini Biasanya gereja begitu Lihat kita itu hebat Ya Guru-guru itu dipanggil Yang hebat Karena Wah dia pandai bercerita Dia berani tampil Di depan umum Dia begini Comot sana Comot sini Jadi anda kelelahan Gimana anda bisa Mempersiapkan firman Tuhan Dengan baik Puji-pujian dengan baik Nah ngomong Mempersiapkan firman Tuhan Kita perlengkapi Guru-guru Ya buat saya Mereka seperti hamba-hamba Tuhan Tanda kutip Untuk mengerti Firman Tuhan Karena mereka mengajarkan Firman Tuhan Maka harus diperlengkapi itu Ya STTB Bikin Di terstep itu Sebenarnya untuk meningkatkan Tentang Bagaimana Gali baca Alkitab Sebenarnya Dia di gereja-gereja Ada pembinaan Untuk pelayanan anak Itu masih yang dasar Nah Kita STTB berpikir Bagaimana Leader Step ini Membantu Lebih lagi Tapi sebenarnya Itu perlu ditingkatkan Dan perlu ditingkatkan Supaya kita update Bagaimana Bayangkan Bayangkan Kita kalau tidak memikirkan Secara tim Karena kalau begitu Firman Tuhan Kita tidak main Di kelas-kelas lagi Ada tim-tim pencerita Yang kita lihat Wah ini Mereka adalah orang-orang Yang bisa kita training Dengan baik Dan bisa bercerita Dengan baik Kita bisa melihat Ada guru-guru juga Yang bisa memimpin Pujian dengan baik Ada yang falas Dan tidak bisa memimpin pujian Jangan dipakai lagi Kalau dilatih Di training Tidak bisa Ya sudah Ya mungkin Dia tidak talent Di firman Tuhan Ya kita juga Tidak bisa maksa Tetapi kalau di kelompok kecil Harus mau tidak mau Dia bisa Karena disitu sharing Firman Tuhan Nah kenapa Kelompok kecil Memang apa sih Tidak puas Bahwa hari minggu Cerita Habis itu Guru-guru Selolah Bebas Sudah tugas Bye-bye Ya Biasa gitu tuh Sekolah minggu Pujian Masuk kelas Bye-bye Selamat pulang Anak-anak Selamat siang Wah dijemput mamanya Udah pergi cepat-cepat Ketika kita bangun Kelompok kecil Kita harus mengerti Bahwa Tuhan Mengatakan dalam Matius 28 S19 Jadikan semua Bangsa Muridku Ajarlah mereka Melakukan Bukan mendengarkan Melakukan segala Sesuatu yang Kuperintahkan Paramu targetnya Menjadi seorang murid Jadi Tuhan Yesus Tidak hanya meminta Kita mengajar Semua yang diperintahkan Tapi dia meminta Kita untuk Mengajar orang Untuk mematuhi Apa yang dia perintahkan Itu Satu dasar yang Kita pegang Bahwa kita harus Memuridkan Anak-anak Nah hasil akhirnya Pemuridkan bukan hanya Pengetahuan tentang Semua yang Tuhan Yesus Perintahkan Tetapi ketaatan Kepada semua Yang Tuhan Yesus Perintahkan Ketaatan Seperti itu Kita mengajar Anak-anak Bukan hanya Tahu Pengetahuan Tapi mentaati Lalu kalau Kalau begitu Kita harus Mengerjakan Apa Nah kemudian Biasanya kita Pengajar Informasional Nah itu Kita sebut Sekolah Minggu Difokuskan Pada penyampaian Konten kepada Anak-anak Yang penting Sampai Bye-bye Cerita Alkitab Kualitas karakter Dan kebenaran Spiritual Memang penting Dan semuanya Perlu Bukan tidak perlu Namun jika Pelayanan anak kita Berhenti di situ Semua yang kita lakukan Akan menciptakan Murid yang Informasional Tahu saja Tetapi kan kita Ingin memuridkan Itu target kita Harus memuridkan Bukan tahu saja Nah ini tidak cukup Kita perlu Fokus kepada Pemuridan Transformasional Jadi pelayanan kita Bukannya informasional Tapi transformasional Seperti itu Nah Kalau begitu Dua unsur ini Kalau Apa namanya Dua unsur ini Harus ada Di dalam pelayanan anak Maka informasional itu Saya bagikan adalah Di dalam kita Menyampaikan firman Tuhan Dalam satu ruangan Besar Yang di dalam Ibadah anak tersebut Yang tadi saya Kelompokkan Satu sampai empat Lima sampai enam Sebenarnya Kelompok kecil Kita lebih serius Kerjakannya adalah Di satu sampai enam Jadi anak-anak Tuh hanya aktivitas Dan disitu Lohse-lohse Bisa tanya-tanya Tetapi Satu sampai enam Itu adalah Lebih kepada Fokus kepada Kita lebih serius Juga di kelompok kecilnya Jadi pelayanan Ibadah anak Mencakup informasional Dan Transformasionalnya Apa? Transformasional adalah Kelompok kecil Gitu Kelompok kecil Jadi Begitu kita Ngomong kelompok kecil Nanti saya akan Kasih tahu juga Unsur-unsur apa aja Di dalam kelompok kecil itu Begini Unsur-unsurnya Satu Bagaimana gereja Juga punya Dana Untuk hal tersebut Tapi kami berpikir Itu kelas-kelas Yang dirancang Dengan Bisa ber-CG Dengan baik Dan itu Sebenarnya Ideanya Satu guru pegang lima anak Tetapi Kenyataannya Kalau gereja besar Kayak kami itu Sampai 355 Untuk lokasi Di Mekarwangi Beda-beda Ya Itu Itu gak gampang sekali Karena Nah mungkin Satu pegang lima Begitu banyak Jadi kami harus memikirkan Melibatkan orang tua nanti Dan juga Memaksimal Maksimal itu Sepuluh anak Jadi Satu Paling maksimal itu Sepuluh anak Nah itu Udah maksimal banget Ya sebenarnya Ya Karena ketika Kelompok kecil itu Apa sih yang dikerjakan Di situ Gitu dalam kelompok kecil itu Jadi kita bagi Kurang lebih Firman Tuhan Dan Kelompok kecil itu Kurang lebih Satu setengah jaman lah Lebih-lebih dikit Tapi Untuk kelompok kecilnya Bisa setengah jam Untuk bisa Banyak membimbing Anak-anak Bahkan bisa Ya 40 menit Seperti itu Nah jadi Satu Nah kan tadi saya bagi Satu Pratama dan Madia Satu sampai empat Itu Pelayan Lause-lausenya itu Akan memimpin Selama Ini CG ya Dia akan pegang CG Selama empat tahun Iya dong Kalau ngomong CG Masa setahun Bye-bye Setahun Bye-bye Itu Kelompok kelas Kita pasti setahun Bye-bye Dan tidak mengikuti Anak-anak Tapi Kalau dia ada di Kelompok kecil Untuk mengikuti Perkembangannya Untuk koneksi Dengan anak-anak Itu akan kita pegang Empat tahun Pratama Setelah itu Dia masuk ke Madia Kita akan serahkan Ke guru-guru Madia Dan nanti Anak-anak Pelayanan remaja Harus mempersiapkan Pemimpin kelompok kecil Untuk menghandle Anak kelas 6 itu Jadi itu Koneksinya Seperti itu Bahwa kita Bukan setelah Anak selesai Ke remaja Remaja akan memikirkan Udah 6 tahun nih Orang di CG Si anak-anak Bagaimana Gue mempersiapkan Pemimpin Kelompok kecil Untuk memegang Dia kembali Jadi di Kelas 5-6 itu Sebenarnya Kita sudah Ada satu Struktur bagaimana Remaja mempersiapkan Sebenarnya Para pemimpin CG Untuk bisa Mengkoneksikan Ketika dia Naik ke remaja Dia sudah Tetap ada Di dalam CG Tersebut Ya dan ini Memang Tidak mudah Masih PR Buat kami Terus kerjakan Mempersiapkan Pemimpin-pemimpin Kelompok kecil Remaja Nah Kemudian Setelah itu Apa aja Unsur dalam Kelompok kecil Unsur dalam Kelompok kecil Adalah Aplikasi firman Yang sudah Didengar Itu tidak Itu bisa Sangat Sangat Harus Dipikirkan Sebenarnya Dengan sangat Bisa kreasi Sekali Bisa berupa Games Pujian Dan satu lagi Anak-anak bisa bersaksi Ini penting loh Anak-anak bersaksi Masa Kita ngajar Dan tidak bisa Mendengarkan Anak-anak sudah Melakukan belum Apa yang saya ajarkan Jadi ketika mereka Bisa mengungkapkan Saya pernah melakukan Ini Itu saya pikir Kebanggaan luar biasa Buat Ininya Nah itu kita bisa Kerjakan di Kelompok kecil Kalau di Kelas-kelas itu Kan udah habis Waktu Puji Beda-beda lagi Ceritanya Satu kelas Ceritanya Satu jam Satu guru Senangnya Ngomong Meskipun Anak-anak sudah Tertunduk Dan sudah Terkantuk Dia asyik Ngomong Disitu sebenarnya Dia udah gak berhasil Cerita Sekarang aja Orang Gak ada gereja Satu jam Satu setengah jam Terus sekarang Tuntutan Hamba Tuhan Kotba Gak boleh lebih Dari 30 menit Aduh Itu gak gampang Gereja-gereja Seperti 30 menit Poin harus dapat Dan udah harus Oke Seperti itu Ini tuntutan Sekarang kotba Buat hamba-hamba Tuhan Umum juga Luar biasa Ini loh Luar biasa Bagaimana bisa Menyampaikan firman Tuhan Dengan Luar biasa Baik sekali Nah sama kita akan Membangun itu Di ibadah anak Nah setelah dia dengar Firman Tuhan Kan di kelompok besar Jamnya udah sama Masuk kelompok kecil Karena kalau Kelas-kelas itu Nanti kelas ini Keluarnya jam berapa Kali jam berapa Kalau di ibadah anak Udah sama Sekian lama Firman Tuhan Dan firman Tuhan itu Sebenarnya di firman Tuhan Juga disampaikan Dengan menarik Bukan one man show Itu kita juga Menuntut Lause-lause itu Firman Tuhan itu Dengan gaya Berbagai macam Gak begini Misalnya oke sekarang Kita dengar cerita Anak-anak Gak begitu Kadang-kadang Itu Buat satu peristiwa Yang tiba-tiba Datang seseorang Gitu ya Dengan berperan Sebagai toko Misalnya Dan dengan itu Memang persiapannya Gak main-main loh Kalau main ibadah anak Gitu Ya si pencerita itu Memang orang yang Harus mempersiapkan Bahkan Di-upgrading di ini Bisa di-upgrading Di zoom Sekarang kan Gak usah sampai Aduh konsaik lah Kita bisa saling Evaluasi disana Kita pakai Metode apa sih Gitu ya Nah Tadi Pak Andi Agus Mengatakan Pelayanan yang Seperti itu Akan membuat Anak-anak tuh Antusias Ya kami alami sih ya Dan sekarang tuh Saya sampai bingung Gimana nih Anak-anak bertambah Terus ruangan Gak ada Tapi ada teman Mengatakan Lebih baik begitu Daripada Gak ada ruangan Gak ada anak-anak Sekarang ruangan Ada gak Anak-anak bertambah Bingung Makin terus-terus Tambah Dan saya punya mimpi Ini 500 Saus kita capek nih ya Karena deket dengan sekolah Tadi dikatakan Sekolah itu penting Ya kalau dari sekolah Itu udah saya pikir Ladang misi saya Untuk saya kerjakan Dengan serius Maka di dalam Firman Tuhan aja Persiapan dengan Nanti kan diri terstep Diajarkan bagaimana Kita Bebagai macam Variasi metode Menggunakan Tadi Andi Agus mengatakan Menggunakan teknologi Nah disitu tuh Kita pakai teknologi Kalau di kelas-kelas Wow Masing-masing teknologi Anda siap gak budgetnya Untuk setiap kelas Tapi kalau satu ruangan Kita persiapkan Disitu kita bisa pakai Ya si Medi tuh Yang mungkin Kita udah pernah ikut Seminarnya ya Bagaimana Mempergunakan ini Itu ya Saya sebenernya udah Menggunakan PowerPoint sound effect Udah 20 tahun Lalu ya Tapi sekarang Berkembang dan berkembang Terus luar biasa Nah kemudian di CG itu Kita bisa kreatif Itu ya Anak-anak bisa Bermain Bersaksi Dengarkan kesaksian Anak keren Ayat hafalan Nah biasanya Kita ayat hafalan di kelas Mari kita ucapkan Ayat hafalan Itu bukan ayat hafalan Itu mengucapkan Ya bukan ayat hafalan Yang sungguh-sungguh dihafalkan Jadi kita sebenernya Bisa ayat hafalan disitu Dan sebenernya Saya mulai rubah tahun ini Ayat hafalan Satu bulan aja lah Anak-anak Satu bulan Hapal Ayat itu betul-betul dihafalkan Selebihnya adalah Ayat-ayat emas Yang kita ucapkan Sesuai dengan firman Tuhan Yang kita ajarkan Nah itu dikerjakan Kelompok kecil Terus saling mendoakan Keren banget tuh Anak-anak bisa mendoakan Teman-temannya Lagi perlu ini Mereka tahu Diajar tuh Di CG Jadi unsur Memperhatikan tuh Kena tuh disana Minggu keempat tuh Proyek Kita karena minggu keempat Ada misi Kita arahkan proyek Mendoakan dan menginjili Anggota keluarga Yang belum percaya Ya gereja-gereja Sekarang berdiri Itu banyaknya tuh Ngambilin jemaat orang tuh Ya Saya berpikir Wah gak bener nih Kalau gereja Pindah sana-pindah sini Bangun sana Serebut 500 Dapat dari mana itu Ya Pasti narik-narikin Nah saya bilang Sama pelayan-pelayan anak Dan juga ke gereja Kita libatkan Anak-anak itu Mendoakan anggota keluarga Dan kita jangkau Anggota keluarganya Yang belum percaya Yesus Dari situ kita menangkan jiwa Ya bukan Menarik Dari gereja orang Nah Jadi Dari unsur ibadah Unsur CG Kita persiapkan juga Dengan baik ya Karena kurikulum Yang kita pakai itu Xiaomi Jesus Belum mengacu Kepada unsur CG Jadi kita harus Meramu lagi Dan itu memang Perlu waktu Ya Dan kalau rekan-rekan Bisa dapat kurikulum Yang baik Untuk bisa Menjadi Unsur ini Masuk semua Itu bagus Saya juga lagi Terus memikirkan Kurikulum yang Bisa koneksi Seperti itu Bahkan nanti Koneksi ke orang tuanya Ini kita yang bisa Lakukan terbaik Di gereja Dan kita tidak Mengambil peran Sepenernya 100% Bahwa kita penentu Keberhasilan anak Enggak Maka nanti ada unsur lain Yang tadi Pak Andi Agus juga Sampaikan Tetapi saya kasih dikit dulu Ketika kami memikirkan Kami ingin membangun Satu ruangan ibadah Nah Ini satu ruangan ibadah Satu lokasi kami Yang kami kerjakan Ya tidak dibikin Kursi-kursi Orang gede Ya Ini benar-benar friendly Anak-anak Bisa merasakan Aduh suasana Anak-anak Ya ada LED lagi Ya gak usah mimpi Kayak ginilah Rekan-rekan Kita ke gereja Juga mungkin Aduh dana kami terbatas Gak usah sama Maksud saya Ini seperti gambaran Tapi kalau gereja kita Bisa seperti ini Keren banget Lalu kemudian Kita ada playground Buat anak-anak Ya setiap GEI yang di renov Itu akan renov Seperti ini Saya kagum dengan pimpinan Yang sudah berani Mengeluarkan dana Sekian Wah mungkin Bisa ngomong M-M-an juga ya Tapi itu berani kan Ya Dulu tuh mana berani Gereja Tapi itu satu keberanian Untuk invest Buat generasi Muda ini Kelas-kelas dirancang Dengan baik Wallpaper ditempel Dengan kisah-kisah Alkitab Ada playground Ya Ini saya tidak menampilkan Semua kurang lebih Seperti itu Karena ingin anak-anak Bisa berdiskusi dengan baik Nah satu lagi Tadi ada peran orang tua Kita harus berkolaborasi Dengan orang tua Karena kunci keberhasilannya Adalah orang tua-orang tua Kristen Ya Kalau orang tuanya tidak Kristen Bagaimana Nah itu peran CG itu penting Di situ Ya Peran CG pelayanan Di situ untuk membimbing Dan untuk mendoakan Itu penting Nah peran kita Di sana penting Tapi Kayak Robert Rage Dia tuh penting perannya Kenapa? Karena orang tua tidak berfungsi Tapi gereja Jangan mengambil dong Cara dia Karena kalau gereja Gereja itu kan Punya orang tua Yang sebenarnya berfungsi Maka Yang kita lakukan apa? Jangan lupakan ini Karena kan menghidupi firman Itu di rumah Bukan di gereja Ya Gereja banyak melupakan orang tua Oh enggak kok Kami ada acara keluarga kok Itu bukan Itu semua gereja gak punya Kami ada kok seminar-semer buat orang tua Seminar di sekolah juga punya Habis itu gak dilakukan Ya jadi apa yang kita bisa kerjakan nih Buat orang tua Karena korabolasennya sekuat Ya tadi satu lagi unsur sekolah Tapi kalau kita gak punya sekolah Ya Apa namanya Unsur itu tidak lengkap Tapi Kalau punya sekolah itu lebih kenceng lagi Untuk dikerjakan Karena guru-guru itu punya peran besar juga Bagi ke depan anak-anak Tapi orang tua itu penting sekali Gitu ya Nah kenapa? Karena orang tua penting Karena ketika dia mengajarkan tentang satu Ketaatan Ya dia hidupinnya di mana? Masa di hari Minggu dengan kita? Enggak lah Kita sudah menginformasikan Kita ingin dia transformasi Kita perlu orang tua Untuk bersama-sama Menggandeng Supaya bisa bertransformasi Jadi orang tua itu Adalah partner yang bisa Gak bisa kita lepaskan Lalu bagaimana caranya Supaya orang tua itu Tidak mempunyai konsep Bahwa anak saya Saya kalau di hari Minggu Penitipan anak Kemudian setelah itu Mereka seperti bengkel rohani Buat anak saya Ya kita harus mengubah mindset orang tua Ya saya kemarin Minggu khusus Berkotbah Kenapa? Anda penting Gitu ya Dan kami memulai Pemuri dan keluarga Gitu Wah di Minggu itu Peran gembala penting tuh Kita harus kerjasama dengan gembala kita Kita berkoar-koar Gembala kita juga Ngerasa penting Dan nggak pernah bicara di jemaat Susah Ya Nah Jadi ya karena saya gembala Saya punya satu kekuatan juga sih ya Saya pelayan anak 25 tahun Terus tahun 2023 Januari Saya diminta jadi gembala Saya pada bergumuh Aduh saya bisa nggak jadi gembala Orang saya biasanya anak-anak gitu Tetapi saya juga mengiat Aduh umur saya tuh udah kepala lima ke atas Saya harus regenerasi Harus Kita harus regenerasi Maka saya mencoba memberanikan diri Mengambil tantangan ini Tetapi ternyata Saya melihat Tuhan itu luar biasa Membukakan kepada saya Keberhasilan yang kamu mimpikan tuh Sebenarnya kunci di gembala Itu kuat sekali Dia yang punya satu power Untuk sharing di jemaat Untuk meyakinkan jemaat Dan membawa jemaat kemana Gitu Ya Jadi kita Yang kita lakukan adalah Kita ada yang disebut dengan Pertemuan dengan orang tua Dua kali setahun Sebenarnya kita arahkan Supaya Orang tua itu Akan berdiskusi dengan kita Dan berbicara dengan kita Dan kita paparkan Purukulum selama satu semester tuh ini Dan Pemimpin-pemimpin kelompok kecil itu Akan berbicara dengan anak-anak Orang tua itu sebenarnya Ada masukan buat kami Enggak ada Terus Dia juga bisa kasih juga Masukan buat orang tua Ya Nah disitu adalah Satu menjalin relasi dengan orang tua Kedua Kita harus ada Pembinaan parenting Dan itu kami kerjakan Ya 14 kali orang tua Harus mengikuti Satu pembinaan parenting Dan mereka nanti akan terhisap Dalam kelompok kecil Parents Dan disitu kita didik Kenapa kamu Cara didik kamu Gimana Peran kamu besar Ketika anak kamu Ke Kayak kita Sweetie Kids Ke Sweetie Kids Ya Gimana sih Kamu tuh mengarahkan dia Dengarkan Ya Itu yang bercerita Jangan bawa mainan Gitu ya Itu peran orang tua besar disitu tuh Dia yang Awal-awal tuh Sudah memberikan satu Karena dia punya otoritas disitu Usia Usia Sampai 8 tahun Dan 12 tahun Dia masih punya satu Otoritas Orang tua Tuhan berikan otoritas Tapi begitu remaja Dia tidak mainkan otoritas lagi Itu parenting tuh Jadi parenting ini Tidak hanya ngomong di anak Sampai ke preteen dan teen Remaja Ya Jadi disitulah Dia dibukakan orang tua Kenapa kamu penting Kedua Kami perlu engkau Kenapa Kita bukakan itu di parenting 14 sesi loh Ya 14 sesi Papa mama harus ikut Nah sekarang ngomong ayah lagi Guru-guru sekolah minggu Banyaknya adalah wanita-wanita Sekarang kami lagi berpikir Gimana melibatkan Si laki-laki ini berperan sebagai Imam Karena Tuhan Kalau ngomong pendidikan anak tuh Pasti diberikannya kepada Laki-laki Di Alkitab tuh Pasti Laki-laki dulu Nah kita PR tuh Jadi saya bilang kita Libatkan Ayah-ayah ini Di kelompok kecil dulu tuh Suruh sharing Sampai nanti dia klik Eh Bisa juga ngajar anak Ya mulailah kita tarik Dia ngajar anak Triknya gitu tuh Ya Jadi nanti di parenting tuh Dikasih tau Kenapa papa kamu perannya penting Kenapa kamu itu Punya peran luar biasa Wah mindsetnya dirombak gitu Banyak yang udah ikut parenting tuh Aduh merasa bener ya Apa yang kamu hasilkan Dari anak Mau anak Anak seperti apa Kenapa Tuhan percayakan pada kamu anak Supaya anak-anakku mengasihi Tuhan Siapa yang mengajarkan dia mengasihi Tuhan Kamu Siapa yang akan Itu guru-guru tuh Lause itu sebagai apa Support system Mereka sudah mengajarkan tentang satu Kejujuran Kau hidupi di rumah bersama dengan mereka Anak-anak Wah Itu kerja sama yang Kenceng loh Kita mulai terbuka untuk pelayanan seperti ini Kalau pelayanan kita itu sekarang ya Bener-bener challenge banget ya Kalau kita masih pegang sistem lama Sistem lama gak akan berubah Lalu kita melibatkan orang tua dalam satu event yang kita adakan Nah ini Libatkan Jangan sedikit-dikit Guru lagi Guru lagi Capek Kita udah ngerjain yang terbaik Harus ngurusin konsumsi Harus ini Waduh Libatkan mereka Ini bukan tiga yang warna biru Empat itu adalah Waktu saya bikin satu kegiatan rohani Retreat Shield Saya panggil tuh orang tua Saya kumpulin Ini yang saya mau ajarkan Setelah itu kamu ajarkan di rumah Nah itu dibuka terus mindsetnya Bukan berarti orang tua langsung terbuka Gak gampang ya Mereka kok tidak melalui tentang parenting Nah mudah bagi mereka untuk terbuka Tapi Kalau gereja kita udah semangat seperti itu Dan sudah jelas bahwa Engkau peran penting Untuk anak-anakmu Ini bukan Ini karena konteks kita anak ya Kita belum bicara bahwa konteks ke remaja Itu Tapi kalau udah di anak mereka berfungsi Di remaja tuh Udah enak banget tuh Ya di remaja itu kita tidak lagi Melihat Aduh susah amat Broken home lah Relasi orang tua gak bagus Karena disitu tuh Di parenting yang anak tuh Orang tua membangun relasi Nanti ketika sudah sadar Dia di remaja Aduh pelayanan remaja kita tuh menyenangkan Karena orang tua Bersama-sama dengan kita lagi Saya bangun lagi tuh Di game Mekarwangi Orang tua Yang masuk di dalam pelayanan remaja Koneksinya begitu tuh Ya makanya saya bersyukur Aduh Tuhan tuh kasih saya di posisi gembala Saya bisa melakukan banyak hal sekali Gitu Bagaimana anak-anak bermisi Koneksi dengan umum Nanti kalau bermisi dengan orang tua tuh Orang tua ngajarin anaknya bermisi Bermisi bukan bersama lause-lause Atau sama guru-guru Ya kita masih pakai istilah guru sekolah minggu lah Karena masih umum ya Bermisi dengan papa mama Gitu Papa mama akan mengajarkan misi dengan dia Keren banget Anda kalau mengacu kepada pelayanan seperti ini Orang tua adalah Dia punya peran besar Kita support dia Kita support sistem Kita support dengan kurikulum Tapi silahkan Kamu hidupi Hidupi bersama dengan Anak-anak kamu Gitu Dengan demikian Kerinduan Tuhan Yang di dalam ulangan enam Ya Dan mengatakan Kasihlah Tuhan Alamu dengan segera hatimu Itu nanti akan tercik dari satu keluarga Yang mengasihi Tuhan Dan mendidik anaknya Mengasihi Tuhan Jadi si papa mama tuh diajarin Kamu harus mengasihi Tuhan Kamu harus hidupin firman Karena Kamu harus diteladan Untuk hal tersebut Bahulu kamu hidupin Dengan anak Bersama dengan anakmu Anak-anak kamu akan belajar daripada kamu Ketika anak-anak kamu belajar Daripada kamu Dan anak kamu membentuk keluarga Dia tahu Cara pola mendidik yang baik Yang sudah Kalau kita kan Dari pola orang tua yang sudah Kacau-kacau juga Kita ikutin Ya Makanya ke papa mama Diberesin Tanah kutip Maka dia tahu peran dia Dia mendidik anak-anak Anak-anak akan melihat Dan itulah yang Tuhan mengatakan Kepada Abraham Aku memanggil kamu Supaya engkau memerintahkan Kepada anak-anak kamu Untuk hidup Di dalam kebenaran Dan keadilan Dan itu harus turun-temurun Bukunya Bukiokli Generation to Generation Itu harus Target kita sebagai gereja Itu begitu tuh Ya Nah ketika kemarin Saya kotbah ya Tentang Karena di gereja kami Memulai pemuri dan keluarga Saya sembuh bukakan Kepada jemaat Kenapa pemuri dan keluarga Ya dan moto dari gereja kami Adalah mentransformasi keluarga Untuk mentransformasi dunia Betul Gimana sih kita bisa Mengubah satu bangsa Gak bisa kita Mengubah bangsa Satu bangsa Oke kita berpikir Bagaimana sih bisa Mengubah satu kota Kota saya dululah Waduh Gak gampang Mengubah kota Bandung Kalau saya di Bandung Bagaimana sih bisa Mengubah satu kompleks Di saya Gak juga gampang Dan akhirnya diurut-urut Adalah bagaimana Saya bisa membuat Satu perubahan Untuk dunia ini Seperti panggilan Tuhan Menjadi terang dan garam dunia Saya harus Mengubah diri saya dulu Ya Kalau saya sebagai papa Saya harus mengubah diri saya Kemudian saya punya Dengan perubahan saya Saya akan mengubah Anak-anak saya Dan kemudian Saya mengubah Anak-anak saya Dan akan mengubah Bangsa ini Menjadi terang dan garam dunia Makanya kenapa Kita perlu Pikirkan keluarga Dia punya peran besar Anda cuma punya Satu setengah jam Dan punya anak juga Masa Anda ungus Anak orang terus-terusan Ya Tapi kalau konsep Pelayanan anak yang Masih kuno ya Kayaknya Kalian guru-guru Harus gini Kasian anak-anak Gini-gini Pikirkan Jungkir balik Kita pikirkan Kita harus Kalau bisa Orang tua Terus tadi Pemakaian teknologi Aduh saya kasih tau Teknologi itu Ininya Kenceng Duitnya Kenceng Kayak Mispo bilang Pakai teknologi Tapi Kayak begini Untuk tidak begini Internetnya harus Berapa speednya Kameranya harus Seperti apa Kalau gereja Anda Bermain disitu Ya Kalau mau Yang penting Biasa-biasa aja Kalah itu Dengan gereja-gereja Atau dengan dunia Udahlah Kita lihat aja Ada gereja apa Yang bisa support kita Kita pinjem aja Bahannya Kalau kami Memang di gereja kami Ada tim Digimin Digital Ministry Itu punya pengerja Banyak Dan udah invest Alat itu MMM Nah ini artinya apa Teknologi itu Tidak murah Mahal Tapi kalau kita Bikin ecek-ecek Kalah Dengan dunia Jadi kita harus berpikir Ah gereja saya Tidak sanggup Tapi saya bisa Meminjem Atau apalah Gitu ya Dari gereja lain Saya bisa pakai Itu untuk apa Itu teknologi Ya Saya bikin aplikasi Setiap bulan Saya harus sediakan 100 juta Untuk update Aplikasi Dan itu pun Saya belum maksimal Kerjakannya Ya Saya pengen Fitur begini Kemarin saya Standar tangan 2,5 juta Padahal fiturnya Sedikit sekali Saya perlu Merubah warna Tawaran Memuncul lagi Sekian 40 juta Sekian Kalau gereja kita Nggak sanggup Di situ Ya memang kita Nggak bisa mengerjakannya Dan kalau kita Mengerjakannya Secara Sederhana saja Wah udah kalah jauh Maka inilah Perkembangan dunia Tetapi bukan berarti Kita Stuck ya Saya pikir Dengan mengerjakan Tadi Ibadah Anak kelompok kecil Dan kita Sungguh-sungguh Persiapkan Pelayanan anak ini Berarti kita Anggap pelayanan anak Pelayanan umum Tidak kalah Kita harus Capai ke target itu Karena anak Remaja pemuda Sama di mata Tuhan Ya Maka kita kerjakan Seperti itu Tapi Apa yang saya katakan Saya juga bertahap Ya Bukan saya itu Langsung ideal Nah Sekarang kami Di saya itu Di saya itu Tuntut Lose-lose Kita upgrading Lose-upgrading Ya Keren loh Mereka mulai Upgrading lewat Zoom Saling evaluasi Saling WL Bagaimana bisa WL Dengan baik Ya Itu Terus Harus Ya Bertahap lah Dan akan melihat Orang Orang akan mempercayakan Pelayanan Anak-anak kepada kita Itu saya Ngaku itu memang Aduh Luar biasa Ya Apalagi Saya dekat dengan sekolah Sekolah Bintang Mulia Itu sudah target Angsa Pasar saya Terus Anak-anak itu Datang terus ya Untuk dijangkau Dan dimenangkan Itu yang bisa siarkan Miss Pau Terima kasih Oke Terima kasih 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 Terima kasih